Mimin datang ke TKP hampir tengah malam. Danu bongkar peran istri muda Yosef di kasus Subang. Sosok Mimin, istri muda Yosef, menjadi sorotan saat prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Kamis, tanggal 2 November tahun 2023. Lantaran, warga tidak melihat adegan yang diperankan tersangka Mimin di prarekonstruksi tersebut. Hingga 95 adegan, peran Mimin tidak terlihat di luar TKP. Mimin ada di dalam rumah TKP ketika eksekusi kedua korban. Hal itu ditegaskan kepala di Treskrimumpolda Jabar, Kombes Surawan. Tersangka Danu mengetahui istri muda Yosef itu sudah ada di dalam rumah. Ia tidak tahu dan tidak melihat Mimin masuk ke dalam rumah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Maka, hal itulah yang membuat tak terlihatnya adegan Mimin di luar rumah TKP. Danu hanya mengetahui Mimin sudah ada di dalam rumah TKP, tidak tahu datangnya dari mana sehingga tadi tak kita peragakan adegan Mimin di luar. Karena Danu tak melihat Mimin saat masuk ke TKP, katanya, saat memberikan keterangan kepada awak media usai prarekonstruksi, Kamis, tanggal 2 November tahun 2023, sore. Sebagai informasi, ada 95 adegan yang diperagakan dalam prarekonstruksi kasus Subang ini. Adegan itu berdasarkan pengakuan dan keterangan Danu, tidak ada yang ditambah atau dilebihkan. Apa yang dilihat Danu kita peragakan, yang tidak dilihat olah Danu ya tidak kita peragakan, ucapnya. Lebih lanjut, Surawan mengatakan kedatangan empat tersangka di TKP mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat diawali Yosep dan Danu. Sementara Mimin datang ke rumah TKP hampir tengah malam. Kedatangan Mimin saat hari kejadian tidak diketahui oleh Danu. Mimin datang sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat lewat depan rumah tanpa diketahui oleh Danu, katanya. Adapun posisi Mimin saat datang ke rumah TKP ketika kedua korban sudah tidur. Posisi Mimin maupun kedua anaknya datang saat kedua korban sudah tidur. Hanya ada Yosep di rumah yang belum tidur, selanjutnya datang kedua anak Mimin, disusul Mimin, imbuhnya. Surawan mengungkapkan bahwa keempat pelaku masih belum mengakui perbuatannya. Mereka menolak keras apa yang diungkapkan oleh Danu. Diketahui, prarekonstruksi kedua kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Kamis, tanggal 2 November tahun 2023. Tuti Soehartini dan Amalia Mustika Ratu dihabisi nyawanya di rumah tersebut, tanggal 18 Agustus tahun 2021 silam. Dalam adegan demi adegan yang diperagakan hampir 95 adegan, membuat warga yang menyaksikan prarekonstruksi tersebut geram terhadap aksi para pelaku yang diperankan oleh peran pengganti. Terlihat dalam adegan ke-70 sampai ke-85, proses bagaimana tersangka Danu dan kedua anak Mimin menggotong jasad Tuti Soehartini yang diperankan oleh manekin dari kamar mandi menuju bagasi mobil alpat. Sementara Yosef terlihat dengan tenangnya membopong anak gadisnya Amalia, yang diperankan oleh manekin, lewat pintu depan untuk dimasukkan ke dalam bagasi mobil alpat. Dalam bagasi mobil alpat tersebut, Amalia ditumpangkan di atas jasad ibunya yang terlebih dahulu dimasukkan ke dalam mobil alpat oleh ketiga tersangka. Terima kasih telah menonton!